Kembali bersama Mr. Click dan kali ini kita akan membahas tentang fitur lanjutan dari Camtasia 2019 tentang audio effect jadi disini track 1 saya sudah berikan sebuah musik yang kita akan play nah kita akan pilih sekarang toolnya audio effect itu ada di more dan ada di audio effect disini ada beberapa menu di audio effect itu ada noise removal ada audio compression ada fade in ada fade out jadi kalau noise removal itu adalah menghilangkan noise misalnya noise ada suara itu bisa kita hilangkan dengan noise removal caranya cukup klik dan lepas saja jadi kalau menggunakan noise removal ini biasanya untuk suara-suara presenter nah sekarang sebenarnya untuk musik itu editing musik yang digunakan adalah fade in kita klik fade in nya kita taruh disini otomatis disini akan ada fitur turunnya sehingga video audio yang masuk itu akan halus berikutnya nah jadi seperti itu secara masuknya dia akan halus misalnya disini musik kita potong nih sekarang potong S split ya terus kita delete disini ini kan suaranya gak halus gitu kan ya jadi out nya gak halus jadi kita bisa tambahkan fade out disini nah jadi fade out disini yang muncul adalah setting audio nya akan berkurang jadi kita akan lihat hasilnya seperti ini oke dan selesainya adalah selesai dengan audio yang cukup halus disitu bapak ibu sehingga efek fade in fade out itu biasa digunakan untuk black sound ketika kita membuat salah satu fiturnya adalah volume misalnya merekam itu terlalu pelan jadi kita bisa disini menambahkan volumenya dengan menaikkan garisnya ini ini menaikkan volume atau menurunkan volume dan kalau terlalu pelan seperti ini suaranya tidak ada sehingga kita cukup segini bisa menurunkan kita dengarkan itu jadi big sound suara ketika kita mau memberikan sebuah penjelasan tidak mengganggu jadi tidak ada suara yang bertabrakan antara big sound dan juga presenter sehingga setting audio ini audio efek ini bermanfaat ketika kita mau menjelaskan sesuatu dengan efek audio yang akan melengkapi video kita semoga tutorial tentang audio efek ini bermanfaat bagi bapak ibu dan bisa memperindah video pembelajaran terima kasih